bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh topik kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi atau simulasi simulasi online ya ini namanya adalah TinkerCAD kalau sebelumnya kita melakukan simulasi itu menggunakan Proteus sekarang kita akan bergeser simulasinya menggunakan TinkerCAD jadi simulasi ini kita harus online kita harus mengakses sebuah web dan tentunya kita harus punya jaringan yang cukup baik ya sehingga kita bisa mengakses web tersebut dengan lancar nah oke jadi anda ketik di Google TinkerCAD gitu ya nah nanti akan muncul seperti ini kita pilih langsung login jadi sesuaikan aja anda itu sebagai apa kalau kita pilih personal akun boleh ya kan kita pilih personal akun aja ya kalau misal ada sebagai educator student gitu ya atau mau milih student akun silahkan nah tapi kita klik personal akun aja dan kita pilih jadi untuk login ini ada beberapa pilihan kita bisa langsung konekkan email kita atau kayak gitu login berdasarkan email ya tergantung ada pilih yang mana gitu ya atau kita pilih sign in dengan akun Microsoft atau kayak gitu sign in dengan akun Facebook kita pilih sign in pakai email aja ya saya akan menggunakan email ini untuk login jadi inilah tampilan ketika kita baru pertama kali login dan lalu bagaimana kalau kita melakukan simulasi kita pilih ke news ini ya kemudian kita pilih yang circuit nah seperti ini nih kita aku saja ya info ini jadi ini komponennya ada ada banyak ya kita bisa pilih basic kalau basic berarti ya komponennya inti-intinya aja sederhana gitu ya dikit komponennya kalau misal kita pilih al berarti ini banyak banget komponennya disini gitu ya lebih lebih banyak pilih al dibandingkan yang basic kemudian kalau kita pilih yang nah ini ya starter yang basic berarti kita akan disuguhkan sebuah rangkaian-rangkaian yang sederhana gitu ya ada baterai ada light dengan nah kemudian kalau kita pilih starter yang Arduino nah ini seperti ini jadi kita langsung disuguhkan rangkaian-rangkaian Arduino ya seperti ini ini aja yang kalau kita pilih starter Arduino ya jadinya kalau misal kita eh pilih ya dari starter Arduino di sini udah langsung ada rangkaiannya gitu contoh aja kita pilih yang ini ya tinggal kita klik aja lalu kita geser ke kiri nah langsung dibuatin rangkaiannya gitu ya udah ada jadi seperti itu ya jadi enaknya disini tuh banyak pilihannya kalau kita kita mau simulasikan Arduino gitu ya kalau kita pilih starter Arduino ini udah langsung ada fitur pilihan rangkaian-rangkaian Arduino dengan beberapa komponen nah seperti itu tapi kita mulai dari yang basiknya dulu aja berarti ini kita hapus aja ya Oke kita dial aja nah ini juga kita dial aja kita klik lalu tekan tombol delete kita pilih yang basik aja kita pilih yang basik disini ya komponen basik kita mulai ngerangkai itu ya ngerangkai secara manual aja karena ini latihan jadi saya pilih komponennya yang basik kemudian saya klik Arduino saya klik lalu saya geser ke kiri oke udah lalu di sisi TinkerCAD ini jadi kita bisa melakukan pemrograman langsung disini gimana kalau kita mau upload program kita klik dulu kode disini ya Nah jadi kalau kita pilih yang blog berarti udah ada langsung blog-blog gitu jadi kita nggak perlu ngoding tinggal kita menyesuaikan dari pilihan blog-blog ini nah kemudian ada yang blog teks artinya ada blog sebelah kiri lalu kodingannya teks kodingannya lalu kalau kita pilih jika kodingan aja juga bisa gitu ya kalau kita pilih yang teks aja ya udah berarti kita Klik continue ya artinya yang akan tampil ya buat kodingan teksnya aja nggak ada blog-blognya gitu ya Oke jadi kita akan pakai yang eh Kodding aja ya kode aja ya nggak ada blog-blognya ya Nah ya jadi sebelah sini ini tuh kodingannya dan kalau kita mau nge-upload ya biar AC Arduino ini menjalankan perintah dari program ini nah jadi kita tinggal start aja jadi start ini udah langsung seolah-olah ini langsung ke-upload di sini gitu ya oke contoh aja saya klik start nih latenya saya zoom in ya habis harin caranya zoom in sama zoom out tinggal anda main scroll dari mouse gitu ya anda majuin itu bakal zoom in nah ini lednya nyala ya oke lednya nyala ke dip sesuai kodingan bling ini kita lupakan kodingan blingnya nah kita stop lagi misalnya anda ingin nambahin led eksternal jadi kita cari led nah ini lednya ya contoh aja nah karena led bawaan yang ada di Arduino itu ada di pin 13 ya berarti kita langsung aktifkan aja atau kita hubungkan lednya ini yang di sini langsung dihubungkan yang di pin ini di pin lednya lalu yang sebelah sini kita hubungkan di sini jadi gini aja kalau kita ingin merubah warna Oh ini warnanya hijau semua gitu ya kita klik lalu kita atur warnanya jadi warna merah gitu ya lalu ini juga warna hijau ini kita klik diatur warna hitam jadi nanti akan berubah warna warnanya nah oke contoh aja sederhana seperti ini lalu kita start lagi ke lednya nyala ya nah ke lednya nyala mati nyala mati nyala nah lalu kita stop kita ingin ngatur delaynya mungkin delaynya terlalu 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 cepat kita atur jadi 2000 delaynya 2000 ya untuk nyalanya nah 2000 milisecond atau kayak gitu 2 second ya untuk matinya 1 detik aja atau 1000 milisecond Oke kita jalani lagi nah oke agak lama nyalanya nah seperti itu kita stop lagi mungkin kita udah melakukan pembuatan program di sini mungkin gitu ya kita bisa downloadnya ya kalau kita ingin download program ini tinggal kita klik aja ini ya kita klik nah ini nanti formatnya juga format.ino ya ino ya formatnya ide Arduino jadi kalau kita open nanti bakalan kebuka di aplikasi ide Arduino yang ada di laptop kita yang kita oke aja ya nah ini kan sama ya oke oke lalu saya akan mencari potensio nah ini ya potensio ya nah ini potensiunya kemudian ini saya hubungkan pin channel ini saya hubungkan ke pin channel ini saya rapiin dulu lalu yang ini kita hubungkan ke pin pin channel ini saya ganti warnanya menjadi warna kuning nah lalu ini saya ganti warna merah seperti ini lalu koningannya akan saya edit dulu jadi saya akan bikin variable int ping ADC sama dengan 0 ini ya kemudian pin mode ya pin ATC ini sebagai input lalu saya akan buat lagi variable int nilai ATC sama dengan analog free dari pin ATC ini ya Oh ya saya aktifkan juga serial monitornya berarti kita ketik serial titik bikin ini ya jangan lupa bitrate nya kita terus 9600 aja kemudian saya tulis serial print serial pin LNK ya kita tulis variabelnya disini nilai ATC aja oke dan kalau nanti kita jalankan nanti serial monitornya di sini ya serang otornya ada di bawahnya nah ini serang monitornya kita akan data dari nilai ATC nya bakalan tapi disini kita klik start nah 1023-1023 oke saya saya geser disini berubah ya nilainya sekarang menjadi 102 saya mentokin ke kanan nilainya 0 ya oke ntar saya geser lagi nah biar kelihatan oke saya stop lagi jadi saya bikin kondisi jika nilai ADC lebih besar sama dengan 0 dan nilai ADC nya kurang dari sama dengan 512 maka light nya ketip-ketip else else if saya copy kondisinya jika di atas 513 sampai dengan 1023 maka light nya bakalan low oke ya jalankan nah ini nilai ADC nya adalah 0 berarti masuk di kondisi yang pertama maka light nya bakalan kedip sekarang saya akan putar lagi nah sekarang nilainya 552 ya maka light nya mati aja gitu ya jadi kalau saya turunin lagi nah 450 430 nilai ADC nya maka masuk dalam kategori ini light nya ketip nyala mati nyala mati nyala mati nyala kalau kita naikin menjadi 552 kondisi yang kedua light nya mati nah lalu kalau kita mau download programnya ya misalnya kita ingin download programnya kita stop dulu wah kita membutuh download programnya misalnya jadi ya tinggal kita klik aja download nanti ke download programnya ya seperti inilah Tinkercad ya mungkin saya tambahin lagi kalau kita males ngerangkai gitu ya oke jadi ya kita tinggal sesuaikan aja kita cari komponennya ini ini udah hapus dulu aja kita udah hapus dulu nah kita males ngerangkai saya mau pakai ultrasonic misalnya jadi kita pilih yang starter Arduino kemudian disini udah ada ultrasonic nah ini ya ultrasonic tinggal kita klik lalu kita geserkan kesini nah lalu kita gak perlu ngoding ya karena langsung dibuatin disini sama Tinkercad nya nah jadi kata pilih yang tag aja kalau kita bingung dengan block kita klik continue aja nah ini codingannya jadi ini udah sesuai ya dengan pin-pin yang terhubung disini antara Arduino Uno dengan ultrasonic nya gitu ya nah jadi ini tinggal di start aja gitu ya oke lalu di sisi serai monitornya pasti udah tampil ini nilainya ini nilainya 44 in atau kayak gitu 113 cm loh ini data dari mana bentar ya saya klik dulu code nya biar hilang dulu ini juga saya minimize dulu nah ini jadi ketika ini di klik sensornya kita klik itu udah langsung tampil oke saya tampilin lagi code nya nah ini ya oke jadi kalau saya klik nah udah tampil ya nah nilai 44 in atau 113 cm itu yang bulat-bulat ini ini bisa digeser ya jadi kalau saya majuin ya kan nilainya berubah dan saya klik dulu warna ini ini adalah range nya si pembacaan ultrasonic nya gitu ya sebenarnya harus kita lihat dari serial monitor sini ya kita bisa cek disini nilainya sama ya 33,5 oh ini yang berbeda ini disini 12 in tampil disini 13 saya rupa lagi 35 34 oke disikita baca yang disini aja nah jadi kalau kita deketin sini ini nilainya 13,4 in atau 34 cm kalau kita di luar dari area sini maka gak kebaca ya gak kebaca maka warnanya jadi pink kalau di serial monitor bakalan kebaca nilai tertingginya gak akurat gitu kan karena memang kelemahannya ultrasonic dimana kalau kita terlalu deket disini juga gak bisa kebaca ya dikurang lebih itu jaraknya 13 cm 8 cm 2 cm ya 2 cm ya 2 cm masih kebaca gitu ya nah kemudian kalau kita geser lagi kita zoom out dulu kalau saya mentokin lagi kesini kurang lebih jaraknya 315 cm atau gak gitu 3 meter kalau misalnya saya keluar dari area kebacanya nilai nilai race-nya yang tertinggi tadi sekitar 326 di daerah sini 324 26 jadi race-nya maksimum dari pembaca ultrasonic itu hingga sampai 326 kurang lebih ya jadi seperti ini ya penggunaan dari aplikasi TinkerCAD online ini kita bisa melakukan simulasi secara online Arduino Uno dan kita bisa memprogramnya juga secara online kalau kita ingin memprogram manual tapi kalau kita mau ngikutin kodingan bawaannya juga langsung disediakan jadi seperti ini gambarannya semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang baru kenal aplikasi TinkerCAD .com sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi dan Bersambung Bersambung Terima kasih telah menonton